Oh abang sekarang manggilnya bunda Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Kemarin malam kita menyaksikan Kemudian kekiutan Lesti dan Bilar Dan tadi Bilar menjenguk putra Seregar yang jatuh sakit Kini tiba-tiba ada berita mengagetkan yang mengatakan bahwa Rizky Bilar tiba-tiba jatuh sakit Padahal sebelumnya sang manajer Ricardo telah menjelaskan dalam live-nya bahwa Bilar akan ada di Popa Kemudian Ricardo kembali mengunggah beberapa menit yang lalu Bahwa Rizky Bilar tidak bisa berada di Popa Ya Bilar sakit guys hari ini gak di Popa dulu Dua akan cepat semua ya kecapean Kata Ricardo dalam instastory pribadinya Ya bagaimana lalu dengan si Dedek Lesti Mengenai kekasihnya tahu kekasihnya lagi sakit Apakah dia akan garcep seperti sebelumnya Yang mana dia langsung khawatir dan menemani kekasihnya ke rumah sakit Kita tahu juga bahwa Rizky Bilar sendiri jarang memberikan kabar kepada Lesti Karena tak ingin kekasihnya khawatir Namun bagaimana dengan Lesti Apakah dia sudah tahu kabar tentang kekasihnya Malam hari ini yang tidak ada di Popa dan jatuh sakit Ya tentu apabila si Lesti Sudah tahu dia akan garcep menemani kekasihnya Ya kita tahu bahwa Lesti adalah sosok calon istri idaman Bilar Yang penuh perhatian Ya bisa memanjakan suaminya Calon suami maksudnya guys ya Dan juga ya bisa menemani dalam segala hal Ya semoga kita doakan yang terbaik bagi keduanya Terutama bagi Bang B Yang sekarang tiba-tiba jatuh sakit Semoga Bang B cepat pulih dan disembuhkan seperti sedia kalah Sehingga kita bisa mendapatkan Bisa melihat mereka berdua Kembali bersama sehingga kekiutan multivitamin Yang kita ingin merasakan Kita dapatkan guys ya Itu yang terbaik Dan juga semoga Ya sehat selalu Dia nantinya bisa menjaga Pengalaman sudah beberapa kali Dan sekarang tiba-tiba terpelagi Karena memang rutinitas Rizky Bilar Yang ngoyo dalam mencari nafkah Demi memantaskan diri Segera meminang sang kekasih Untuk menjadi istri Gimana? Apakah kalian masih menganggap Bahwa Rizky Bilar tidak bersungguh-sungguh? Kerja ngoyo siang hari siang malam Tentunya hanya ingin memantaskan diri Menjadi pendamping pujaan hatinya Bersiap-siap Rumah sudah kebeli Dengan jerih payah dan keringat sendiri Tentu hal itu tujuannya Sebagaimana kita tahu Di Di vlog dia sendiri Di kanal Youtube Rizky Bilar Yang mengatakan Bahwa Ada ruangan yang disiapkan Untuk dia berlatih Vokal Dengan siapa? Dengan si Dedy Lesti Dan ya ruangan yang Ya dalam mempersiapkan juga Akan meminta bantuan Si Doe Tentu hal itu adalah Dalam rangka Mempersiapkan Insya Allah Tahun depan Mereka Akan segera menikah Berkaitan Dengan persiapan menikah Jangan ragu Sebentar lagi akan Mimin keluarkan Kabar terbaru Persiapan Lesti Tentang Pernikahannya Dengan Bilar Tapi Jangan lupa Bagi kalian yang masih Baru setuju di channel kita Untuk tak ragu Langsung klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kabar tentang Persiapan Pernikahan mereka Kalian dapatkan Update-nya Sebentar lagi Itu saja mungkin Kabar-kabar terbaru Dari kita Dan jangan lupa Doakan yang terbaik Dan doakan Untuk kesembuhan Bang Bi Agar nantinya Kita bisa mendapatkan Kabar tentang Kekyutan Serta Romantisme Mereka berdua Itu saja Terima kasih Terima kasih telah menonton Yuk Bye-bye Sub indo by broth3rmax